Menyikapi kecelakaan arus balik lebaran, Polda Sulawesi Utara lewat Direktur Lalu Lintas Polda mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Imbauan ini lebih khusus dialamatkan kepada pengendara sepeda motor agar jangan mengangkut penumpang lebih dari satu orang, agar supaya dalam melakukan perjalanan arus balik bisa merasa aman dan nyaman dalam berkendara. Bagi kendaraan angkutan umum seperti bus, kepolisian juga melarang mengangkut sepeda motor yang diikat di bagian belakang kendaraan, karena hal tersebut bisa membahayakan pengendara yang lain dan bisa membahayakan kesimbangan bagi kendaraan tersebut. Untuk pengendara roda dua tidak merampau lebih mengangkut penumpang, bisa mengadakan sampai 3 sampai 4. Memang kalau anaknya kecil itu kami sering memberikan imbauan kepada masyarakat kita dan melebihi kapasitas untuk mengangkut sepeda motor. Dan di sisi lain kami juga sudah memberikan imbauan dan kami akan dilanjuti mungkin secara berkesinambungan, khusus mungkin mobil angkutan umum. Ini juga masih ada yang mengangkut sepeda motor di bagian bak belakang itu sangat membahayakan juga. Mudah-mudahan di tahun depan ini kita akan adakan langkah-langkah pencegahan. Sekarang karena alasan keterlambatan angkutan segala macam atau keterlambatan angkutan-angkutan lain, sehingga dia memaksakan diangkuti bus, karena ini untuk membuat kedasimangan bagi bus itu sendiri. Jadi imbauan lain juga kami berikan kepada pengemudi dan juga semua jenis angkutan. Di jalan sulut ini banyak masih jalan kita itu kecil, yang juga licin. Ini juga kita informasikan kepada semua pengemudi untuk berhati-hati. Masyarakat pun diharapkan agar sebelum melakukan perjalanan, arus balik nanti, agar terlebih dahulu bisa mengecek kondisi fisik kendaraan, dan apabila lelah ataupun mengantuk, agar bisa berhenti dan beristirahat di rest area yang sudah disediakan.